Kenapa saat frog makan magma cube bisa ngeluarin frog light? Jadi gini, faktanya nih faktanya, kebanyakan hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di darat dan air seperti katak maupun salamander, itu bisa bercahaya. Tapi baru kelihatan bercahaya setelah disinari oleh sinar tertentu aja, misalnya sinar ultraviolet. Dan warna dari cahaya yang dihasilkan pun bisa beda-beda, bergantung dari jenis kataknya. Biar kebayang cara kerjanya itu mirip kayak hiasan fosfor, yang baru bersinar setelah disinarin. Tapi bedanya kalau di katak dia langsung bersinar, dan prosesnya lewat proses biologis yang dinamain Biofluorescence. Mereka bisa bercahaya kayak gini itu supaya bisa memudahkan sesama katak untuk bisa nemuin satu sama lain saat dalam kondisi gelap. Nah, berhubung katak di dunia nyata seperti itu, maka frog di Minecraft juga dibuat bisa meluarkan cahaya sendiri. Namun dalam bentuk blok frog light, dan warna dari frog light itu pun juga akan menyesuaikan dari jenis frog itu sendiri. Mirip kan sama frog di dunia nyata tadi? Gitu ya guys, like kalau kamu baru tahu, subscribe! Sub indo by broth3rmax